Kita sudah ada speedometer wireless Apa sih keunggulannya wireless? Untuk speedometer yang wireless ini Untuk speedometer yang wireless ini Digunakan Untuk sepeda-sepeda lipat Atau sepeda MDB Kenapa saya bilang untuk sepeda lipat? Karena ketika Kalian melipat-lipat sepeda Tidak akan mengganggu Ketimbang yang memakai kabel Karena kabelnya itu sangat tipis Jadi dikhawatirkan Jika kalian melipat-lipat Si sepeda Maka akan mengganggu si kabel Dan bisa putus, bisa merusak Tetapi kekurangannya Si sepeda speedometer ini Jika ada rel kereta Dia tidak akan terbaca Ngaco ya kawan-kawan Sebutannya ngaco Atau rada error Atau melewati Track-track yang ada Tiang suntet Atau tiang listrik yang tegangan sangat tinggi Nah jadi Ada kekurangan dan kelebihan Jadi Kalau kalian Yang mau beli speedometer Saya anjurkan yang wireless Tapi Kekurangannya Tidak terbaca Di jalan kereta Atau di Tiang listrik Yang bertegangan tinggi Tidak se-akurasi yang kabel Kabel itu biasa digunakan Untuk sepeda-sepeda road bike Karena Tidak melakukan Handling-handling yang Handling si handle Bar-nya atau si stang-nya Terlalu patah Jadi tidak mengganggu si kabel Jadi Untuk mendapatkan akurasi yang tinggi Itu Lebih baik Menggunakan yang kabel Nah untuk yang simple Dan sedikit membantu Yaitu yang menggunakan wireless Karena sangat simple Tidak ada kabel-kabel Jadi tidak khawatir putus Nah cukup sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Like dan subscribe Terima kasih telah menonton See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton